Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian Jadi sudah beberapa pertemuan kita lewatkan Nanti kita atur bersama untuk hari penggantinya Kemudian sebelumnya saya memohon maaf karena ada kesibukan-kesibukan di luar perkuliahan Itu adalah kegiatan dari LPM, jadi penjamin mutu Ada dinas luar sehingga saya harus meninggalkan teman-teman beberapa kali ya Mungkin dua kali sepertinya Oke kita lanjut saja untuk pertemuan pada kali ini Kita akan membahas tentang beberapa macam rancangan percobaan ya Jadi ada beberapa yang sudah teman-teman kemarin buat bugasnya ya di PPT Ada RAL, ada RAK, ada RBSL dan lain sebagainya Sekarang kita akan bahas Dari yang pertama adalah rancangan acak lengkap atau RAL Oke Dari yang akan kita pelajari kali ini adalah Ada pengertian dasar Isinya nanti ada faktor, taraf, kemudian ada perlakuan atau treatment, kemudian ada respon Kemudian ada layout percobaan dan pengacakan, dapat nyusunan data dan analisis ragam Oke Dari beberapa pengertian dasar yang perlu teman-teman ketahui ya Yang pertama ada faktor ya Jadi faktor itu nanti ada yang kita sebut sebagai variable bebas ya Saya rasa kemarin sebelum UTS sudah ada materi tentang beberapa macam variable ya Jadi variable bebas atau X Itu merupakan variable yang dikendalikan oleh peneliti Misalnya Varietas tanaman Konsentrasi pupuk Jenis kompos, suhu, biofertilizer, jenis tanah, dan lain sebagainya Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital ya Misalkan untuk faktor varietas disimbolkan dengan huruf V besar Kemudian untuk taraf atau level Faktor terdiri dari beberapa taraf atau level ya Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil yang dikombinasikan dengan subscribe ya Angka Jadi misalnya untuk 3 taraf faktor varietas ya Berarti V1, V2, V3 Artinya ada 3 varietas yang berbeda Ini contohnya ada Faktornya ada varietas Ada pupuk nitrogen Ada pupuk organik Banyaknya taraf ada 3 ya Ada 3 taraf Dan artinya ada 3 jenis varietas ya Misalnya ada IR64 Itu nama varietas padi Ada varietas Cisa Dene Ini ada S969 Itu adalah jenis varietas ya Kemudian untuk pupuk nitrogen Itu tarafnya ada 3 Berupa dosis ya Dosis 0 Artinya tidak menggunakan nitrogen Dosis 100 Dan dosis 200 Dan ini untuk nitrogen Kemudian ada pupuk organik Jenisnya ada 4 taraf ya Ada pupuk kandang ayam Pupuk 1 Ada pupuk kandang sapi O2 Ada pupuk kandang domba O3 Ada menggunakan kompos O4 Jadi teman-teman bedakan Antara faktor Faktor dan taraf ya Taraf itu macamnya faktor Begitu Simpelnya Oke next Kemudian ada perlakuan ya Merupakan taraf dari faktor Atau kombinasi dari taraf perlakuan ya Untuk faktor tunggal Perlakuan sama dengan taraf faktor Misalnya V1, V2, V3 Apabila lebih dari satu faktor Perlakuan kombinasi dari masing-masing taraf faktor Misalnya V1, N0, V1, N1 Ini membacanya bagaimana? Tadi masih diingat ya V1, V1 berarti ini untuk varietas IR64 Kemudian V0 berarti ini padi IR64 yang tidak menggunakan pupuk nitrogen Kemudian ada V1, N1 Berarti ini adalah padi Misalnya tadi Cisa Dhani Cisa Dhani Kemudian V1, N1 Berarti ini menggunakan pupuk nitrogen 100 gram Misalnya Jadi ini penyimbolannya Jadi macam-macam perlakuan Ini adalah simbol-simbolnya Kemudian next Kemudian ada respon Atau variable tidak bebas ya Respon itu merupakan Sifat atau parameter Dari satuan percobaan yang akan diteliti Sebelah gejala atau respon muncul Karena adanya perubah bebas ya Misalnya hasil serapan nitrogen P tersedia, pH, dan sebagainya Nah kalau misalnya yang tadi ya Jadi misalnya V2, N1 Artinya ini padi Cisa Dhani Kemudian menggunakan nitrogen 100 Nah ini hasilnya bagaimana Apakah tinggi Misalnya ini dalam satu petak Menghasilkan 100 kg Misalnya V2, N2 Artinya ini padi Cisa Dhani Sama varitasnya Tapi menggunakan variable nitrogen yang kedua Dari 200 gram Misalnya kalau 200 gram Berbanding lurus Misalnya ini Menghasilkan 200 gram Gabah misalnya Berarti ini kan hasil yang dipengaruhi Atau kemarin kita sebut sebagai variable Terikat ya Jadi ada variable bebas dan variable terikat Nah variable tidak bebas atau variable terikat Begitu Kemudian contoh kasus faktor tunggal Contoh di dalam penelitiannya Perbedaan hasil padi Akibat diberikan jenis pupuk organik yang berbeda Misalnya ada faktor Kemudian ada respon Ini ada jenis pupuk organik Responnya adalah Hasil padi Atau berat padi Begitu Untuk faktor Tadi ya jenis pupuknya adalah organik Kalau tadi kita sudah membahas pupuk nitrogen Sekarang kita pupuk organik Karena ada respon adalah hasil padi Berat gabah misalnya Perlakuan Taraf faktor ada 4 buah Tadi kan untuk pupuk organik ada 4 Ada 1, 2 Ada pupuk kandang ayam Pupuk kandang sapi Pupuk kandang domba Dan pupuk kompos Berarti ini tarafnya ada 4 taraf Saya rasa dari sampai slide 6 ini Masih bisa dipahami ya Ini hanya untuk Pemodelan atau penyimbulan huruf-huruf Untuk ada Variable bebas Ada Apa namanya Perlakuan Kemudian ada taraf Kemudian lanjut ya Ada rancangan lingkungan ya Rancangan lingkungan Merupakan suatu rancangan Mengenai bagaimana Perlakuan-perlakuan Yang dicobakan Ditematkan pada unit-unit percobaan Nah inilah yang nanti akan kita bahas Ada rancangan acak lengkap Itu apa Rancangan acak kelompok Itu apa Rancangan Jujur sangkar latin Itu apa RPSL Nah pada pertemuan kali ini Yang kita akan kita bahas Itu adalah RAL ya Rancangan acak lengkap Oke Kemudian lanjut Oke Rancangan acak lengkap ya Oke Rancangan acak lengkap itu Ada ciri-cirinya Jadi Perlakuan Atau treatment Ada bahan Atau satuan percobaan Satuan atau percobaan Bahan 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 percobaannya Itu homogen Jadi dianggap semuanya sama Antara satu titik Satu petak ini semuanya sama Kemudian hanya ada satu sumber keragaman Yaitu perlakuan Jadi Semuanya sama Kecuali satu yang berbeda Yaitu perlakuan Keragaman respon Hanya disebabkan oleh perlakuan dan galat Galat itu adalah kesalahan dalam pengamatan Atau pencatatan data Atau faktor lain yang tidak bisa dijelaskan Kemudian untuk latar belakang Kenapa kita harus menggunakan RAL Rancangan acak lengkap Merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana Satuan percobaan yang digunakan Homogen Atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon dari luar faktor Faktor luar dapat mempengaruhi percobaan Dapat dikontrol Misalnya percobaan yang dilakukan di laboratorium Atau greenhouse Nah untuk RAL Ini biasanya digunakan Jika teman-teman itu melakukan penelitian di lab Atau greenhouse Nah untuk Kalau saya yang hafalinya ya Jadi untuk mempermudah Percobaan RAL itu apa sih RAL itu L nya adalah Laboratorium Kalau kita melakukan percobaan di laboratorium Itu kan Keragamannya kan kecil ya Artinya Semua kondisi di lingkungan Itu bisa kita Kendalikan ya Misalnya untuk suhu Karena di lab bisa kita kendalikan Intensitas bisa kita kendalikan Sepenuhnya ya Berbeda jika teman-teman melakukan penelitian di area ladang atau sawah Tentu saja cahaya matahari kan berbeda Hujan Kemudian ada iklim Ada hama Dan lain sebagainya Tidak bisa dikendalikan Lanjut Kemudian apa sih Untungnya kita menggunakan RAL Jadi Perancangan dan pelaksanaannya mudah Analisis datanya sederhana Kemudian fleksibel ya Sedikit lebih fleksibel Dibandingkan RAK Nanti kita bandingkan kenapa kok dikatakan lebih fleksibel Jadi kaitannya adalah dengan jumlah perlakuan Jumlah ulangan Kemudian dapat dilakukan dengan ulangan yang tidak sama Terdapat alternatif analisis non-parametrik yang sesuai Untuk analisis non-parametrik ini akan kita bahas di Nanti ya Ada pertemuan sendiri Jadi hasil-hasil analisisnya itu nanti ada parametrik dan non-parametrik Kaitannya parametrik non-parametrik adalah dengan Kenormalan Kenormalan dari suatu data Next Permasalahan data hilang lebih mudah dipahami Dibandingkan dengan RAK Data hilang tidak menimbulkan permasalahan analisis data yang serius Kemudian kehilangan sensitivitasnya Dibandingkan dengan rancangan yang lainnya Derajat bebas galetnya lebih besar Keuntungan ini terjadi terutama apabila derajat bebas galet sangat kecil Tidak memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai bahan percobaan Relatif dibandingkan dengan RAK dan RPSL Ada keuntungan tentu saja ada kerugian Lalu apa kerugian dari rancangan RAL ini Yang pertama Terkadang rancangan ini tidak efisien Tingkat ketepatan atau presisi percobaan mungkin tidak terlalu memuaskan Kecuali unit percobaan benar-benar homogen Jadi harus dipastikan Semua unit percobaan itu bersifat homogen atau sama Hanya sesuai untuk percobaan dengan jumlah perlakuan yang tidak terlalu banyak Pengulangan percobaan yang sama mungkin tidak konsisten Apabila satuan percobaan tidak benar-benar homogen Terutama apabila jumlah ulangannya sedikit Kemudian kapan RAL digunakan Apabila satuan percobaan benar-benar homogen Misalnya percobaan di laboratorium Atau di rumah kaca atau greenhouse Apabila tidak ada pengetahuan atau informasi sebelumnya Tentang kehomogenan suatu satuan percobaan Kemudian yang ketiga adalah Apabila jumlah perlakuan hanya sedikit Dimana derajat bebas Galatnya juga akan kecil Kemudian untuk pengacakan dan mata letak Pengacakan dilakukan agar analisis data yang dilakukan itu menjadi valid atau sahih Jadi jenis pengacakan itu yang pertama ada Diundi atau menggunakan lotre Simpelnya adalah arisan Jadi teman-teman sudah saya ajarkan arisan dari dulu Kemudian ada daftar angka acak atau random number Nanti saya akan berikan video tersendiri untuk menggunakan angka acak atau random number ini Kemudian menggunakan bantuan software Bantuan software ini bisa di download melalui aplikasi Android Kemudian ini adalah model matematika RAL Kemudian model matematika RAL ini ada Y Ini adalah perlakuan I, J Ini adalah nilai pengamatan pada perlakuan ke I Perlakuan ke 1, 2, 3, 4 Dan ulangan ke J Nanti akan saya berikan juga video untuk bagaimana cara menentukan ulangan Karena ada rumusnya masing-masing Kemudian ada MIU, nilai tengah umum Ada TI, pengaruh perlakuan ke I Kemudian ada sigma IJ Pengaruh acak atau kesalahan number percobaan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J Kemudian I ini adalah banyaknya perlakuan N ini banyaknya ulangan Jadi misalkan perlakuannya ada 3 Misalnya pengaruh jumlah konsentrasi pupuk terhadap tinggi tanaman Misalnya perlakuannya ini menggunakan 0 pupuk Ini menggunakan 10 gram pupuk urea Ini menggunakan 30 gram pupuk urea Berarti ini ada 3 perlakuannya Ulangannya, mungkin ada ulangan 1 Ada ulangan 2 Ada ulangan 3 Nah ini ada kontrol Nah ini pot-pot masing-masing Jadi ini ada pot Nah ini kontrol Kemudian ini ada, nggak dikasih pupuk Ini pupuk 10 gram Ini pupuk 30 gram Nah kemudian hasilnya ini berapa Kemudian inilah Nanti yang kita sebut sebagai Yij Atau nilai pengamatannya Nah ini Ada ulangan pada RAL ya Tadi diperoleh dari Derajat bebas galat Ini sudah rumus ya Jadi Lebih besar atau sama dengan dari 15 15 itu dapat dari mana? Itu adalah Sudah merupakan rumus T adalah banyaknya perlakuan N adalah banyaknya ulangan ya Contoh Diketahui jumlah perlakuan yang diberikan adalah T sama dengan 3 Maka ulangan minimal yang diperlukan berapa? Rumusnya T N-1 Lebih besar atau sama dengan 15 Tadi jumlah perlakuannya ada 3 ya Misalnya tadi yang 0 pupuk Kemudian 10 gram Dan 30 gram Berarti ada 3 perlakuan Ditulis disini 3 Dikalikan saja 3 N Kurangnya 3 15 Kemudian Ini pindah ke sana Dari min Menjadi plus ya Jadi plus 3 3 N tetap ya 3 N Ini jadi tambah 3 18 Jadi N sama dengan 18 Karena ini kali Pindah ke sana jadi bagi ya Jadi N sama dengan 6 Artinya Jika teman-teman mau melakukan 3 Perlakuan yang berbeda Maka ulangan minimal yang diperlukan harus Paling tidak ada 6 Jadi ada 6 pot Padi yang berbeda Begitu Minimal ya Jadi Jika cuma 5 Berarti Penilaian ini tidak valid Jadi lebih dari ini itu Diperbolehkan Namun akan Tidak Efisien ya Misalnya nanti kalau Menggunakan anggaran biaya yang terlalu tinggi Nanti tidak efisien Kemudian Untuk Ulangan Sebenarnya sudah Tidak ada masalah ya Karena rumusnya jelas Ini bisa ditulis Nanti suatu saat Jika diperlukan Kemudian ini adalah Cara pengacakan RAL ya Secara lengkap Misalnya Perlakuan ada A, B, C, D, E, F Ini pupuk Tidak dipakai pupuk Ini pupuk 10 gram Ini pupuk 20 gram Ini pupuk 30 gram Ini pupuk 40 gram Ini pupuk 50 gram Kemudian Ulangannya ada 4 kali Berarti ada A nya A nya 1, 2, 3, 4 Kan 4 kali Berarti ini Pot 1, pot 2, pot 3, pot 4 Untuk Tanpa pupuk Ini pakai pupuk 10 gram Ada 4 kali ulangan 1, 2, 3 Dan seterusnya Sehingga Diperoleh 6 Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dikali 4 Ulangan Jadi ada 24 satuan Percobaan Jadi ada 24 satuan Percobaan Tuh Ini Plotnya Jadi nanti Akan diacak Misalnya ada A1 A2 A3 A4 Pengacakannya Nanti Bisa menggunakan Bilangan acak Atau bisa menggunakan Harisan Atau Undian Percebaan Dengan T perlakuan Dan N ulangan Jadi perlakuan itu T Dengan ulangan itu N Berarti perlakuan ke 1 Ulangan ke 1 Nulisnya gini Y1 1 Perlakuan kedua Ulangan ke 1 Berarti Y2 1 Ulangan kedua Perlakuan ke 1 Y1 Jadi ditulis Adalah yang Perlakuan dulu Baru Ulangan Ini rata-rata Menggunakan Bar Itu adalah Pengelahan data Dan bisa diagam Kemudian Ini T Siti ragam Jadi Siti ragam Itu adalah Analisis ragam Atau Analysis of variance Atau kita sebut sebagai ANOVA Jadi ini adalah Rumus-rumusnya Ada sumber keragaman Ada perlakuan Ada gelat percobaan Ada total Derajat bebas Atau DB Itu Dari perlakuan itu adalah T Min 1 T tadi adalah perlakuannya Kemudian ada gelat percobaan T N Min 1 Ini totalnya T N Min 1 Jumlah kuadrat Atau JK Ada JKP Jika perlakuan Ada JKG Jika galat Kemudian ada Kuadrat tengah KTP Perlakuan Ada kuadrat tengah Galat KTG Kemudian nanti akan kita bandingkan dengan F hitung yang ada di tabel Nah Nanti Apakah lebih besar F hitung Atau Lebih kecil Itu yang akan menentukan Hipotesisnya Dikrema atau ditolak Ini ada 2 Tergantung jenis planetanya Akan menggunakan F berapa Derajat Kesalahan berapa 95% Atau 99% Ini adalah rumusnya Dia ada KTP Sama dengan JKP Bagi T per 1 KTG Sama dengan JKG Bagi T N Min 1 KTT JKT Per T N Min 1 F hitung KTP Per KTG Kemungkinan akan diperoleh F hitung Lebih kecil Dari F tabel Artinya Tidak berbeda Secara nyata Artinya Tidak signifikan Jika F hitung Lebih kecil Dari F tabel Artinya HO Atau H0 Sorry H alternatif Itu diterima Artinya H1 Ditolak Artinya Kalau H0 Diterima Tidak terdapat Perbedaan Di antara Perlakuan Misalnya Tadi Menggunakan Popok 10 gram Dengan 20 gram Itu Tidak signifikan F hitung Lebih kecil Dari F tabel Artinya Tidak signifikan Penambahan 10 gram Popok Next Nah ini Jika F hitung Oh ini Berbeda nyata Dan berbeda Sangat nyata Jadi Ini Untuk Biasanya Untuk penelitian Yang kesehatan Dokteran Itu menggunakan F tabel 0,01 Dengan Tidak Kesalahannya Itu 99% Artinya Jika Berbeda nyata F hitung Lebih besar Dari F tabel H satunya Ditolak Jadi H satunya Diterima H nolnya Ditolak Kemudian Salah satu Atau lebih Dari perlakuan Yang diberikan Berbeda Dengan perlakuan Yang lain Jika H ini terjadi Maka perlu Dilakukan Uji lanjut Karena Diterima Maka perlu Dilakukan Uji lanjut Uji analisis Untuk menentukan Perlakuan Perlakuan Mana yang Berbeda nyata Satu sama lain Kemudian Ini adalah Pengacakan Dan Tata Letak Percobaan Misalnya Kita merancang Perlakuannya Ada 7 Jadi ada A, B, C, D, E, F, G Kemudian Ulangannya ada 4 kali Jadi ada A, 1, 2, 3, 4 4 kali Ulangan B sampai 4 C sampai 4 Sampai G sampai 4 Berarti Untuk unit Percobaan Atau Satuan Percobaan Adalah 7 Dikali 4 Ketemunya Adalah 28 Satuan Percobaan Perlakuan Tersebut Kita tempatkan Secara Acak Kedalam 20 Satuan Percobaan Buat saja Kotak Kemudian Tulis Angka 1 Sampai 28 Ini Sebagai Satuan Percobaan Atau Unit Percobaan 1, 2, 3 Sampai Selesai Kalau Ini 7 Tarah Vibrative Biasanya Dibuat 7 Direct Nah Ini Ada E1 Ini sudah Hasil Harusnya A1 A1 A2 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A7 Sudah melalui Pengacakan Nanti Nanti akan Saya berikan Video Untuk Pengacakan Tersendiri Karena Untuk Mencegah Terlalu Banyaknya Video Untuk Tabelasi Data Itu Bentuknya Seperti Ini Jadi Ulangan Kebawah Perlakuan Ke samping Ada 7 Perlakuan Kemudian Ada 4 Ulangan Nah Ini adalah Perlakuan 1 1 Perlakuan 1 Ulangan Pertama Ini Perlakuan Ke 1 Ulangan Ke 3 1 2 3 Berarti Kotak Ini Ada 28 1 2 3 4 5 6 7 Oh Sorry Gini 1 2 3 4 5 6 7 Ini Nanti Kita Perlukan Untuk Membuat Rumus Rumus Perhitungan Kemudian Ada Model linear Analisis Bagamnya Model linear Ini IJ IJ Itu Adalah Tadi Apa Percobaan Ada Mu Plus Ada Ti Ada Sigma IJ Di 1 2 Dan C Adalah 1 2 Mbak N A Adalah Jumlah Perlakuan Dan N Adalah Jumlahnya Ulangan Pada Perlakuan E Analisis Heragam Ini Akan Saya Jelaskan Tersendiri Ini Keragaman Total Keragaman Perlakuan Dan Keragaman Acak Atau Galat Ini Misalnya Sudah Ketemu Data Hasil Tinggi Tanamannya Sudah Ketemu Langkah-langkah Pengujian Ini Hipotesis H0 H1 Tidak Ada Efek Perlakuan H0 Alternatif Milma Ada Satu Nilai Yang Tidak Sama Dengan Tidak Sama Dengan Nol Artinya Ada Efek Dari Perlakuan Ini Adalah FK Y Dari Perlakuan Keberapa Ulangan Keberapa Kuadrat Dibagi Perlakuan Dan Ulangan Dikali Ada Jika Total Jika Perlakuan Jika G Jika Galat Sama Dengan Jika T Dikurangi Jika P Jika Total Kurangi Jika Perlakuan Ini Ada Rumusnya Sumber Keragaman Ada Perlakuan Hituan Treatment Galat Dan Total Ini Adalah Jumlah Kuadrat Perlakuan Jumlah Kuadrat Galat Dan Jumlah Kuadrat Total D F Itu adalah Derajat Bebas Derajat Bebas Rata-rata Kuadrat Dan F Hitung Koeficien Keragaman Atau KK Atau CV Koeficien Varian Itu Opsional Ini Menunjukkan Ukuran Ketelitian Atau Keabsahan Suatu Percobaan Dan Menerangkan Tentang Galat Hasil Percobaan Rumusnya KK Sama Dengan Akar Dari RK Galat Dibagi Rata-rata Y Rata-rata Dikali 100% Contoh Terapan Ini Nanti Akan Saya Berikan Video Yang Lain Ya Karena Ini Sudah Ada Rumus Rumus Terapan Diko Diko Di D pillow Diko D gusto